Halo Sobat BP Meski terlihat seperti pukulan keberuntungan, Reflex Atlet Badminton pastinya merupakan hasil latihan bertahun-tahun yang dibumbui dengan pengalaman dan jam terbang yang tinggi, seperti Reflex Defense yang ditunjukkan pemain-pemain pada tayangan ini. Siapa saja mereka? Tonton sampai habis ya, agar tak penasaran. Reflex Defense sama sukakal diperagakan jagoan Jepang Yuki Fukushima saat melawan kompatriotnya Matsuyama Sida di semifinal Kanada Open 2023. Bayangkan aja, gengs. Sergapan jarak dekat sang lawan, mental dengan indah, tipis melewati net. Arah kok yang tak terduga bahkan membuat Matsuyama tersungkur di lapangan. Gimana, gengs? Lihat ekspresi Fukushima, sepertinya Doi juga nggak percaya ya. Apa yang barusan ia lakukan? Selanjutnya ada aksi bidah dari Mixed Doubles Cina, Hwang Yakyong, di final French Open 2022. Kala itu ia dan tandamnya ditantang wakil Belanda, Rian Tabeling Selenapik. Di poin 15-16 game ketiga, Cina sukses. Mengiamakan kedudukan lewat Reflex Defense brilian, Yakyong, mementalkan Smash Crush Rian dengan baik. I don't believe it, teriak Oma Jil yang tak percaya dengan aksi jagoan Cina ini. Level Reflex Cepat yang sebenarnya adalah ketika sang pemain, tak sadar kalau ia sukses mengembalikan kok. Hal ini bisa kamu lihat pada sosok jagoan Swedia Felix Barristet saat bertemu wakil Jepang Kenta Nishimoto di round 32 kejuaraan dunia 2022. Sergapan jarak dekat Kenta mentah tak terduga oleh hentakan forehand sang lawan. Dan lihat, ekspresi kaget Felix lihat aksinya ini. Hehehe Di tantang wakil Taipei Chow Tien Chen di Partai Penentuan juara Sudirman Cup 2023, Li membuktikan kalau ia masih tunggal putra terbaik Malaysia. Bagaimana tidak, refleks defensi yang ia tunjukkan sampai dua kali membuat wakil Taipei tak berdaya. Terima kasih telah menonton!